Halo guys, balik lagi di Scoopet Vlog bareng gue Ruli Kali ini gue mengasih tips tentang Detail-detail bikin gopet Apa aja yang perlu diperhatiin ketika kita mau Bangun gopet ya Atau beli gopet second Bangun gopet dari baru, beli gopet baru Custom ya, khusus untuk custom Bukan uberscoot, bukan gopet USA, GSR ya Atau GTR dan sebagainya yang dari Amerika atau dari Cina Atau X5, tapi yang khusus untuk custom Yang pertama kita ngomongin dulu rangka Rangka gopet itu haruslah kuat Sorry sebelumnya nih, gopet gue agak kotor Karena gue kemarin habis reading ternyata hujan Dan gue sampai sekarang belum sempat nyuci Jadi sorry kalau agak kotor Kita lanjut Yang pertama itu rangka Nah rangka itu pastikan harus Tebelnya, rangkanya tebelnya 3 mili Ya, tebel apanya? Tebel, ini kan ada diameter Dalamnya kopong, kayak pipa kan Nah, tebel pipanya itu 3 mili Ya, di dalam ini Kan ini bolong nih, kopong nih Ya, jadi tebel ininya nih Tebel garis gini nih Ini 3 mili ya Di rangka ini pastikan Ini tebelnya 3 mili Ngomong sama buildernya Tanya buildernya ini rangkanya tebelnya Berapa mili pipanya Ya, minimal 3 mili Ya, jangan beli yang 2,4 atau berapa Kalau bisa 3 mili Karena ini soal kuat ya Kekuatan dari si rangka itu Itu loh, itu yang utama Ya, kalau bisa jangan beli online Di Shopee atau Tokopedia Ya, yang custom-custom yang mereka udah bikin Kalau bisa langsung ke buildernya Itu di Facebooknya ada Ya, Mofet Book Scooter Engine Indonesia Mofet Book Scooter Engine Bandung Gopet Indonesia Gopet Engine Indonesia Mereka di sana banyak ada builder Kalian bisa tanya di grup Ya, tanya di grup Siapa aja builder yang Bikin Gopet yang udah Kira-kira udah Udah berpengalaman ya Buat bikin Gopet itu Jangan pernah beli di marketplace Untuk rangka yang udah jadi ya Custom yang di marketplace Kayak di Shopee Tokopedia gitu Itu jangan Karena itu frame-nya jelek Semua teman-teman yang beli sono Beli di situ itu udah Apa? Udah kena lah Istilahnya mereka rugi Karena ternyata jelek gitu Ya Terus Apalagi ini kira-kira Selain rangka tentunya mesin Ada rangka ada mesin Nah, mesin itu Kalau bisa pilihnya yang 63 cc Atau 52 cc Kenapa? Karena tanda janya gede Daripada nanti beli mesin Mini GP 49 cc Ternyata tenaganya kurang Ketika Ketika kalian pake sendiri itu Sendiri reading Kayak Apa ya Kayak Cuman dari rumah Keliling komplek Ya Di bawah 2 km lah Jaraknya Boleh lah pake mini GP Tapi kalau kalian Reading sama temen Reading bareng gitu Kalau bisa pake 63 cc Atau 52 cc Kenapa? Karena kalian pasti akan ketinggalan Kedua mini GP bensinnya boros Kalau ini bensinnya lebih irit Gitu loh Konsumsi bensin Mini GP tuh bisa 1 banding 20 1 banding 25 kilo Gitu loh Kalau ini kalian bisa pake 1 banding 40 Kalau kenal potnya kotak ya Kalian bisa 1 banding 40 Settingan karbunya bagus tuh Kalian bisa 1 banding 40 1 banding 50 Tapi kalau kalian udah ganti kenal pot Ganti karbu ya Mungkin sama kayak mini GP Cuman tenaganya kan jauh lebih besar Daripada mini GP Yang kedua adalah band Pastiin kalian Beli band Yang bagus gitu Nah banyak Band 6,5 atau band 4 inch Itu yang mereknya jelek Itu biasa harga 100 ribu Atau 80 ribuan band luar ya Band luar Nah Itu resikonya adalah Meledak di jalan Jadi kalau bisa pake band yang Apa ya Yang bagus kualitasnya Nah kayak liwang Kalau untuk 6,5 tuh kayak liwang Kayak apa ya Kayak apa lagi ya Clever Kayak unili gitu kan Terus Satu lagi apa tuh Selain clever apa unili Saya lupa tuh Ada satu lagi yang bagus Harganya sama 11,12 sama clever Sama liwang Ya Itu Kin Nah kin itu bagus Terus kalau band 4 inch Pilihnya kayak ini Daily tire Terus kin juga Kenda yang paling bagus Kenda cuman agak Susah nyarinya ya Atau kalian bisa pake Bannya Apa ya Ban apa ya Waktu itu saya liat Fintech Itu 4 inch Yang kuat Jangan pake Lan you Lan you itu gampang pecah Kalau ini daily tire Terus Apalagi nih Kira-kira Nah tiang Tiang itu Pasti ini yang bagus ya Tebel Berat Kalau bisa tebelnya sama Sama ini 3,4 Kalau enggak 2,5 mili Masih oke Tapi jangan yang 1 mili Ada yang pernah Jual 1 mili Itu saya pernah beli Dan akhirnya retak Retak disininya Ya Akhirnya retak Pecah Ya akhirnya Akhirnya ganti Kalau ini Gue Pesennya di Riku Supema Riku Supema Bandung Ini kuat Tebel Wah ini Di bengkek aja Nggak penyok Ini di bengkek aja Nggak penyok ini Nggak Ini nggak Nggak gampang penyok Ini kuat banget Makasih Om Riku Supema Bagus Nah rangka Belinya di Omjek Ini bagus Tapi kalau kalian Pengen Explore builder lain Banyak builder di Facebook Ya Group Facebook Itu yang bagus-bagus Ingat ya Sekali lagi Jangan beli di marketplace Shopee atau Tokopedia Cari builder Di Facebook Ya Group Facebook Scooter Engine Indonesia Gopet Engine Indonesia Atau Group scooter lain Ya Banyak Itu kalian diskusin aja Sama teman-teman Pasti pada welcome Kalau mau beli Tanya aja Builder yang bagus Apa Mau bikin kopet Mereka punya banyak rekomendasi Ya Intinya itu Nah Terus Kalau deck Kalau bisa belinya yang besi Atau aluminium Ya Jangan yang multi-plag Kalau kayu Nggak apa-apa Tapi kalau multi-plag itu Ada beberapa yang jelek Ya Yang di Shopee itu Multi-plagnya jelek Jelek banget itu Ya Kalau bisa Pilihnya besi Kalau pun multi-plag Cari yang multi-plagnya bagus Ya Yang multi-plagnya bagus Terus berikutnya Nah ini Ini namanya Asroda Asroda itu Jangan beli asal Ya Diukur dulu Dari sini ke sininya Teman berapa kali Pas mau bangun Gopet Dia pakai velok Mini GP Palang 3 Disangkanya Dia bisa pakai Asroda mini GP Jadi dia beli Asroda mini GP Depan belakang Dan ternyata Asli yang terpakai Cuman asroda Mini GP Belakang Yang bisa dipakai Di depan Asroda mini GP Belakang Bisa dipakai Di depan Asrodanya Nah belakangnya Nggak bisa pakai Nah Kalau yang 4 inch ini Gue pakai Asrodanya Sogun Sogunnya Lupa Sogun apa Asroda Belakang Asroda belakang Eh asroda belakang Apa depan ya Lupa pokoknya Sogun Nah Kalau Untuk ban mini GP Belakang Itu lebih panjang Biasanya lebih lebar Itu biasanya pakai Bukan asroda Tapi asnya As grand As apa ya As Untuk lengan ayun As arm As armnya Sogun As armnya smash As armnya Mio Eh As armnya Atau pokoknya as arm Kalau ban belakang Itu pakainya as arm ya Atau Kalian bisa beli Apa Drat yang panjang Drat panjang Yang meteran Nah itu Entikal potong Itu juga bisa pakai Ya Itu Terus Apalagi ya Tali gas Tali gas ini kan panjang Nah tali gas Kalian bisa pakai Tali gas vespa Atau kalian bisa pakai Tali Rem sepeda mountain bike Yang panjangnya 2,4 meter 2,5 meter Ini Ya Bisa pakai ini Ini 2,6 lah 2,6 meter 2,6 setengah meter Nah Apa Kalian bisa pakai itu Di Rodaling banyak yang jual Ini di Rodaling banyak yang jual Soalnya Kalau pakai tali gasnya Mini GP Atau sepeda biasa Selly itu kurang panjang Kalian gak akan bisa Pakai tali gas Atau remnya Kalau rem Atau tali gas Bisa pakai tali vespa Tali gas vespa Atau Apa Kabel belakang Dari Sepeda Sepeda mountain bike Yang 2,6 itu cari aja Di Rodaling Pasti ada Ya Oke mungkin segitu aja Nah Kalian bisa coba Bangun kopet kalian Dan ayo Kita reading bareng Kalau udah jadi ya Tidak